Ibu guru saya ini, Ibu Asli, beliau guru saya di sekolah, di sana lihat, sekarang saya cerah sama beliau di samping, ya. Alhamdulillah, bersama seluruh pengurus cabang, Wiyah, yang ada di beberapa daerah, beberapa wilayah yang berkumpul pengurus cabang, seluruh hadirin, walahadirat, Ibu-Ibu Biyah, yang dirahmati Allah SWT, ada dua bapak-bapak, perwakilan, perwakilan bapak-bapak, ada dua orang. Betul tadi disampaikan tadi oleh Ibu tadi, sebenarnya memang acaranya biasanya habis asal, biar tidak keburu, ya. Cuma saya mohon maaf, saya disampaikan acara di sini, itu dua minggu lalu, Waktu perayaan Maulid Nabi, sekaligus pelantikan Biyah, kecematan Parigi di Mesir Taqwa, Bantaya, itu Ibu Asli sampaikan, dan Ibu Ketua langsung, Ibu Haji Ije Sari, tanggal 28, saya sudah lupa. Karena banyak-banyaknya acara, jadi kemarin, saya dapat undangan Biyah juga, Biyah Lebo. Jadi saya iya, untungnya habis asal, pas sudah saya sudah iyakan ini, Biyah Lebo, pas sudah Ibu Asli punya Biyah, untuk hari ini di sini, maka saya bilang, mudah-mudahanlah, jam dua bisa kumpul cepat, saya bisa cerama dulu, kemudian saya bisa isi juga yang di Lebo. Intinya semua keluarga besar, Biyah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita berkumpul di tempat ini, bersama-sama dalam masjid yang mewah ini, sudah mewah saya anggap ini, sudah bagus di masjid perusahaan ini. Ini menyatukan persepsi kita, menyatukan niat kita bersama-sama, bahwa kita memasuk Biyah ini, bergabung dalam keluarga besar wanita Islam Al-Hairat, tentu punya tujuan. Kita tidak datang, cuma datang arisan. Arisan itu urusan belakang. Utamanya kita bergabung di sini supaya menambah pengalaman, menambah ilmu, khususnya ilmu agama. Karena ibu-ibu, ibu-ibu di sini, perlu berilmu. Harus ibu-ibu ini punya ilmu yang lebih. Kenapa? Karena dikatakan Al-Ummu Madara Satun. Seorang ibu itu adalah sekolah. Sekolah bagi anak-anaknya. Tidak mungkin bisa menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Tidak mungkin bisa menciptakan kadir-kadir ke depan yang hebat. Kalau tidak, ibu-ibunya hebat juga. Maka semua orang sukses. Coba tanya, sukses secara jabatan. Mungkin dia punya jabatan. Sukses dalam bidang agama. Mungkin dia toko agama, ustadz besar, kiai. Semuanya itu, mereka itu dididik oleh orang-orang yang hebat. Mereka pasti dididik oleh ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang punya pengetahuan Islam. Saya mau cerita. Ibu-ibu, mungkin pernah kenal atau pernah dengar diputar di masjid. Ada seorang imam. Imam besar Masjidil Haram. Kalau orang yang berlakat haji sudah umroh tahu. Di Masjidil Haram itu banyak imamnya. Jumlah imamnya Masjidil Haram 19 orang. Tetapi ada satu imam amnya. Imam besarnya. Namanya Sheikh Al-Fatil Sheikh Abdul Rahman As-Sudaisi. Sheikh Abdul Rahman As-Sudaisi ini, ibu-ibu. Ketika dia masih kecil, umur 8 tahun, 9 tahun, anaknya nakal. Nakalnya luar biasa. Sampai suatu ketika, bapaknya Sheikh Abdul Rahman ini, mengundang Menteri-Menteri Kerajaan Arab Saudi. Dia undang datang ke rumah untuk makan. Untuk makan. Dari pagi, ibunya Sheikh Abdul Rahman As-Sudaisi ini, sibuk. Karena yang mau datang Menteri, memakan di rumahnya. Maka sibuklah dia. Memasak makanan yang enak-enak. Begitu ibu-ibu. Waktunya sekitar 10 menit lagi, tak mau datang. Ini Sheikh Abdul Rahman As-Sudaisi keluar dari rumah. Dia ambil pasir. Pasir yang ada di luar rumah. Dia hambur pasir di semua makanan itu. Pasir. Coba bayangkan bagaimana stresnya ibunya. Dari pagi memasak, capek-capek. Ketika tamu sudah mau datang. Dihambur pasir di kemakanan. Dan bisa dimakan lagi. Maka ibunya marah. Namanya manusia biasa. Ini jadi contoh sama kita. Marah ibunya. Sambil berucap. Halo ya Abdul Rahman. Dia bilang, keluar kau, wahai Abdul Rahman. Satakun insyaAllah imam bilharamain. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Bayangkan bu. Ini ibu yang hebat. Marah dia. Marah sama anaknya. Tetapi yang keluar dari mulutnya. Doa. Keluar kau. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Dan Allah ijabah. Doa ibunya. Jadi imam betul di Masjidil Haram. Jadi sekarang ibu-ibu kalau marah anaknya. Keluar kau. Mudah-mudahan kau jadi bupati. Pergi motor. Keluar kau. Mudah-mudahan kau jadi presiden. Sambataui malaikat catat. Iya. Maka ibu-ibu sekarang perlu ilmu. Banyak ibu-ibu yang tidak punya ilmu. Akhirnya ketika anak bandil sedikit. Keluar doa. Pergi kau. Mudah-mudahan kau begini. Mudah-mudahan kau ditabrat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan hidupmu tidak senang. Mudah-mudahan hidupmu tidak bahagia. Ini doa bagaimana? Anak kita itu adalah aset. Ibu-ibu. Tidak ada harta terbesar di dunia ini. Mau harta apapun kita. Harta kita punya mobil mungkin sampai puluhan. Kita punya sawah, kebun, berhektar-hektar. Tidak ada mengalahkan aset anak. Kenapa anak? Karena anak itu aset terbesar. Yang akan bisa menolong kita nanti di hari akhirat. Kata siapa anak-anak tidak bisa menolong bapak-bapak ibu? Apalagi ibu-ibu. Tadi malam saya cerama di olayak. Saya ulang lagi. Apalagi kalau ibu-ibu punya pernaf. Punya anak. Anak meninggal masih kecil. Ada yang meninggal baru satu bulan. Ada mungkin yang meninggal sudah satu tahun. Pokoknya anak itu belum balik. Meninggal dunia. Kalau ada ibu-ibu punya anak yang sudah meninggal masih kecil. Itu aset terbesar. Kenapa aset terbesar? Nabi SAW bersabda dalam hadis An-Nasai. Bahwasannya ketika nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat. Maka anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik ini. Mereka itu diperintah oleh malaikat. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Ya Allah wahai anak-anak. Uduh pulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak kecil itu disuruh masuk? Surga. Maka mereka menjawab. Hatta ma'abahuna. Kami tidak mau masuk surga wahai Allah. Kecuali bersama orang-orang tua kami. Maka Allah berpesan. Kalau begitu. Uduh pulul jannah ma'abahuna. Masuklah surga bersama orang-orang tua. Jadi bahasa sekarang itu. Anak bisa menarik orang tua ke dalam surga. Itu betul. Kalau anak kita. Yang masih kecil. Yang belum balik. Meninggal dunia. Dia akan menyelamatkan kita nanti. Akhirat nanti. Maka jangan terlalu berseri. Kalau ada anak kita yang meninggal. Bagi orang yang belum balik. Mana balik? Coba kita lihat kita pikir. Alamatul guluhi zalatul. Tanda-tanda balik itu ada. Tiga. Tamamu Hamza Asyara Sanatan. Yang di Zakari wal-Ursa. Genap usianya 15 tahun. Kalau ada anak kita. Umur 15 tahun bu. Itu sudah balik. Artinya kalau sudah balik. Harus diperintah sholat. Kalau dia tidak sholat. Berdosa. Kalau anak kita masih 10 tahun. Kita suruh sholat. Tapi kalau dia tidak mau sholat. Belum berdosa dia. Karena dia belum balik. Tetapi kalau anak kita sudah 15 tahun. Maka kewajiban kita. Menyuruh dia berbuat baik. Ada juga. Belum 15 tahun. Tetapi dia sudah balik. Mana itu? Wal-haidu bil-unsa. Ada wanita-wanita. Anak-anak cewek kita. Baru 10 tahun. Sudah haid. Belum sampai 15 tahun. Ada yang 11 tahun. Kalau anak cewek saya yang pertama itu. Kalau tidak salah. 14 tahun. 14 tahun sudah haid. Maka tidak menunggu 15 tahun. Perempuan. Anak kita yang sudah haid. Itu dinyatakan. Sudah balik. Kalau laki-laki bagaimana Ustaz? Wal-ihtila memintakan. Kalau laki-laki anak kita. Kalau mereka sudah mimpi. Mohon maaf mimpi basah. Itu sudah dinyatakan. Balik. Baik. Lalu apa yang kita mau buat? Ini Ibu Wiyah. Ibu-Ibu Wiyah menjadi benteng paling kuat. Ibu-Ibu Wiyah diharapkan bisa menjadikan generasi-generasi yang istiqomah. Generasi Islam ke depan ini. Maka dikatakan Al-Umu Madrasah. Tetapi sekarang. Banyak bapak-bapak yang salah kira. Banyak bapak-bapak yang salah tafsir. Begitu dikatakan Al-Umu Madrasah pun. Ibu adalah sekolah. Maka kalau urusan sekolah anak. Dia bilang mamanya. Kalau urusan sekolah anak. Dia lembas tangan. Banyak laki-laki sekarang begitu. Mudah-mudahan bukan suami-suami dan ibu-ibu. Oh saya kalau urusan sekolah. Bukan saya yang urus. Itu mamanya yang urus. Saya cari uang saja. Padahal salah bu. Al-Umu Madrasah pun. Bukan koma disitu. Dilanjut. Al-Umu Madrasah pun. Wal Abu Ra'i Suha. Ibu adalah sekolah. Dan bapak adalah kepala sekolahnya. Buat apa ada sekolah? Tidak ada kepala sekolahnya. Ya. Maka kerjasama yang baiklah. Mudah-mudahan. Yang kita cegah sekarang ini. Sulawesi Tengah rawan narkoba. Nah. Bismillah. Kita ini masih secara statistik Indonesia. Sulawesi Tengah masih memenuhi perangkat. Apa? Perikat. Narkoba. Maka anak-anak kita itu. Harus dijagamu. Jangan sampai anak kita kena narkoba. Sekarang ini hati-hati. Ya. Kita sekarang orang tua kadang terlalu sayang sama anak. Begitu anak ke sekolah kita lihat capek anakku ini berjalan kaki. Akhirnya anak minta motor. Mau diberikan sepeda anak ada sekarang tidak mau lagi. Wah. Tidak mau lagi sepeda. Itu ketinggalan zaman. Jadi maunya apa? Motor. Dulu. Waktu belum ada motor. Tidak sampai sekolah. Karena mungkin capek. Begitu dibelikan motor. Tidak lewat sekolah. Dia lewat sekolah lah. Ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah. Ibu-ibu. Kalau kasih motor sama anak. Itu dijaga juga. Kalau perlu bensinnya itu. Buang bensinnya. Diirin-irin. Supaya dia tidak jauh-jauh kemana-mana. Kita perkirakan saja. Sekarang ini pengaruh motor. Apalagi pengaruhnya anak sekarang. Pengaruh HP. Android. Hmm. Masya Allah. Orang tuanya belum bisa kore-kore. Anak-anak sudah jauh. Anak-anak SD. Tidak perlu yui-i wajah. Kenapa sekarang ini Android. Begitu. Hebat pengaruhnya. Orang tua dulu. Zaman kita ini. Saya punya abah. Saya punya bapak. Kita punya orang tua. Kalau ada anaknya menangis. Dia ambil barang. Dia ambil barang. Dia pergi ke belakang. Dia potong kayu. Dia bikin mainan. Supaya anak berhenti menangis. Tetapi ibu-ibu zaman sekarang. Kalau anak menangis. HP. Eh main HP saja. Langsung bandingan. Tidak pernah lagi bilang. Jangan menangislah. Jangan dinasehati anak-anak. Jangan menghidup. Tidak. HP disorong. Jadi anak sekarang ini. Di depan HP terus. Maka pengaruh HP. Luar biasa ibu. Maka mudah-mudahan lah. Kita yang berkumpul di biaya ini. Saling sharing. Ya. Sharing bagaimana memajukan pendidikan. Alhamdulillah di daerah sini. Banyak pendidikan agama. Ya. Adalah anak kita. Yang kasih terjun di pendidikan agama. Anak kita empat orang. Laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Pilih. Di antara yang empat orang ini. Mana yang cepat hafalannya. Kuat hafalannya. Mana yang mengajinya bagus. Pasti mengaji. Itu yang ditaruh di pesantren. Bukan kita pilih. Bukan kita pilih. Oh ini. Pintar mengajinya. Ini kuat hafalannya. Kasih masuk disana. Jurusan bahasa Inggris. Yang ini pintar menulis. Jurusan bahasa Jerman. Ini yang nabdoyok popo. Orang pariqin bilang. Setengah mati menghafal. Itu yang dikasih masuk pesantren. Kasih masuk pesantren saja dia. Nakal. Seolah-olah pesantren ini tempat kumpulnya orang-orang nakal. Mana bisa menciptakan ustaz berkualitas. Ya. Ketika anaknya dari pesantren tidak bagus. Apa yang disalahkan? Yang disalahkan pesantren. Pesantrennya tidak berkualitas. Gurunya tidak berkualitas. Bukan pesantren. Bukan guru yang tidak berkualitas. Anakmu yang susah. Memang. Pesantren dimana-mana. Sama saja bapak-bapak. Saya pesantren pertama sama apa disini? Di pariqin. Pesantren Nabiya. Setelah tamasan Nabiya. Saya pesantren di. Madinatul Ilmi Al-Hirat Dolo. Sama Habib Segab. Petua utama Al-Hirat. Dari lulus. Dari Dolo. Saya ke Jakarta. 7 tahun saya di Jakarta. Di pondok pesantren. Al-Habib Hussein. Al-Fahriya. Di Jakarta. Sama semua. Pelajaran yang di pariqin. Dipelajari juga di Jakarta. Dipelajari juga di Jawa. Apalagi bilang makanan. Sekarang banyak orang-orang yang anaknya di pondok melun. Anaknya koraj memakan tepe. Makan tahu. Tidak ada launya. Bu. Kalau anak mau enak makannya. Jangan kasih masuk pesantren. Kasih tinggal di hotel. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Coba cek. Dimana ada pesantren di Indonesia ini. Makannya kayak di hotel. Tidak ada. Walaupun bayarannya sampai seberapa juta. Karena anak-anak kita ini dididik. Mereka memang harus kuat. Harus menjadi pribadi yang kuat. Yang tegar. Ya. Makan seadanya. Karena menuntut ilmu itu. Kalau makannya terlalu enak. Susah mengapal. Ya. Bagaimana memenuntut ilmu. Di depan kue. Seperti begini. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kue dulu. Baru mengapal makan kacang dulu. Makan di pesantren. Tidak ada yang istilah begini. Nanti kalau sudah jadi ustad. Nanti kalau sudah selesai dari pesantren. Kacang seperti begini ada di depan. Saya lalu. Tidak pernah saya rasakan begini. Rasakan kue. Rasakan kacang. Nanti sudah selesai dari pesantren. Maka mudah-mudahanlah. Tidak doakanlah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sukses. Amin. Terhindar dari narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Narkoba sekarang. Berbentuk gula-gula. Ada yang bentuk gula-gula. Mereka tidak dapatnya bentuk gula-gula. Dalam bentuk lem. Lem kambi. Lem mereka taruh dalam plastik. Baru mereka cium-cium. Sampai tele. Maka lebih bagus. Karena ibu-ibu. Bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Orang tua. Bertanggung jawab di hadapan orang tua. Di hadapan Allah SWT. Bagaimana anaknya. Kalau anak kita. Maka mudah-mudahanlah. Pendidikan agama. TPA. Mungkin ada tidak iya. Ada SD. Kalau di sini ada SD DDI. Kebetulan Allah SWT. Mungkin ada nanti SD Al-Hira. Semuanya. Intinya pendidikan-pendidikan agama kita. Sebagai oleh-oleh dari kita. Nabi SAW. Menjelaskan kepada kita. Bahwasannya. Kedudukan seorang ibu. Kedudukan seorang ibu. Kedudukan ibu dalam agama ini tinggi. Sampai dikatakan. Al-Jannatu tahta agadamil. Umbahan. Surga. Di bawah telapak kaki ibu. Ini baru selesai bulan maudit. Zaman dulu. Zaman Nabi. Sebelum datang. Belum diurus oleh Allah. Ibu-ibu ini tidak ada harganya. Wanita zaman itu. Tidak ada harganya sama sekali. Kenapa bisa saya katakan begitu? Dulu di zaman Cahiliya. Kalau ada istri meninggal suaminya. Janda. Maka dipotong satu ruas tangannya. Satu ruas dipotong. Jadi ketahuan zaman dulu. Ini janda. Ini gadis. Karena kalau sudah janda. Sudah tidak ada hidupnya luas. Dia meninggal lagi. Meninggal lagi suaminya. Dipotong lagi satu. Kalau sekarang ini. Sudah tidak ketahuan. Mana janda. Mana gadis. Sama. Semua glowing. Glowing semua sekarang. Skin scare. Bahkan sekarang janda. Semakin di depan. Tayukan janda-janda. Semakin di depan. Iya. Tayukan. Ini semuanya Masya Allah. Apalagi. Di zaman dulu. Di zaman Nabi belum ada. Kalau ada wanita haid. Menstruasi. Sama suaminya. Disuruh ke belakang. Tidak boleh tinggal satu rumah. Jadi di belakang rumahnya. Orang jahit dia dulu. Ada seperti. Macam kandang. Macam kandang kami. Jadi kalau perempuan haid. Ditaruh di belakang. Nanti sudah bersih dari haid. Baru dikasih masuk ke dalam rumah. Ini di zaman dulu. Tetapi ketika Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Diutus oleh Allah ke dunia. Semua dihapuskan. Derajat wanita diangkat setinggi-tingginya. Kita berdoa. Mudah-mudahan. Perempuan-perempuan zaman sekarang ini. Mereka lebih mencintai Nabi daripada laki-laki. Harusnya ibu yang lebih hebat. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan terbukti. Di mana-mana acara. Saya ibu. Dari tanggal 8. Sampai tanggal berapa itu. Tiap hari maulir. Isinya ibu-ibu semua. Bapak-bapak itu biasa. Ya seperti begini sudah. 6 orang. 7 orang. Ini bapak-bapak kalau diajak maulir. Tidak ada harapan. Tapi kalau diajak main domino. Puang. Banting-banting. Waduh. Biar sampai jam 2 malam. Tapi bukan bapak-bapak itu. Ya. Maka ibu-ibu. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu iya harus bikin maulir. Laksanakan maulir Nabi. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ibu-ibu iya. Harus yang paling hebat. Dalam bersalawat sama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Pakai lagu. Ya. Mungkin salawatnya Allah. Masa'li ala sallam Muhammad. Ma'ala sallam Muhammad. Pakai lagu. Ya Nabi sallam alaika. Ya. Masa'li ala sallam. Baca barisanji. Itu tanda kita cinta sama Nabi. Kita baca sejarah Nabi. Ayo salawat. Salawat muril anwar. Allahumma salli ala nuril anwar. Rasiril asrar. Panjang Ustaz. Ada salat timbil dulu. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Timbil puluh. Bi wadah wahiyah. Pasti panjang terus. Ala yang pendek Ustaz. Ada salawat yang pendek. Tetapi paltilahnya. Keistimewaannya itu besar. Ada yang namanya salawat Jibril. Ibu-ibu sudah tahu semua itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka dibawa tulang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dibaca terus itu bu. Sementara PT Kelor. Baca. Sallallahu ala Muhammad. Sementara goreng ikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sementara memasak nasi. Orang tua dulu begitu. Begitu dia masak nasi. Dia niatkan. Ya Allah saya bersalawat. Semoga saya punya anak cerdas. Jadi nasi. Dimakan oleh anak cerdas. Betul anaknya. Begitu juga ibu-ibu. Begitu masak nasi. Ya Allah. Sayangnya suami ini sudah jarang pulang. Dia sudah seperti bangutoi. Pulang satu kali satu. Niat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung. Niatnya ini udah datang kemari apa? Mencari ilmu. Mencari bersilaturahnya dengan semua biak. Insya Allah pulang. Kita membawa pahala. Talabul ilim. Kemudian pahala kedua. Pahala bersilap berakhir. Insya Allah. Kita kalau kita punya hidup berdekat. Mudah-mudahan berdekat dunia. Berdekat di akhirat. Ibu-ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak lama. Asal sekarang ini sudah cepat. Bukan setengah empat. Jam tiga lewat sedikit. Sekarang tiga lima menit jam tiga. Mudah-mudahan. Di kesempatan lain. Kita bisa. Bisa lupa berdiskusi lagi. Bisa saling berbagi. Di kesempatan lain. Insya Allah. Karena saya mohon maaf. Saya telah terima juga. Ilewun juga sekarang. Wiyah juga. Maka saya tutup sampai disini dulu. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Apa hikmah satu? Pertama. Al-Ummu Madrasah. Ibu adalah sekolah. Ibu harus baik dulu. Setelah ibu baik. Insya Allah. Anak-anak pun akan baik. Saya doakan. Semoga semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Soleh. Amin. Rabbana ablana min azwajina wa kuryatina kurrata ayyud. Wajahamna lil mutakina imamah. Ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mendoakan. Kami ketika kami meninggal. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang dibangkakan dunia sampai akhirat. Semoga amin. Ya Rabbah. Alami Allah. Ya Bilgabun. Tamamkul Rasul. Wa ilah hadratil Rasul. Al-Fatiha. Allah. Bercerita lebih bersama-sama. Baik-baik-baik. Selamat datang. Ada yang bergabung. Ada yang bergabung. Alhamdulillah. Demikian. Minta maaf kalau ada yang kurang. Benar-gabungan tanya dari Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.